Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A54 dengan kasus terkunci akun Google-nya karena pengguna dari handphone ini lupa email Google yang sebelumnya terlogin di handphone ini kita akan coba untuk bypass akun Google-nya tanpa menggunakan komputer namun dengan bantuan kartu SIM yang sudah tersetting pin jadi teman-teman bisa menggunakan handphone lain yang normal untuk men-setting pin pada kartu SIM-nya cara setting pin-nya di YouTube dan di Google sudah banyak tutorialnya kemudian untuk OPPO A54 ini terpaksa kita bypass menggunakan kartu SIM karena sudah tidak bisa lagi kita bypass dengan metode yang lama yaitu dengan mengetikkan spesial kode bintang pagar 813 pagar berarti OPPO A54 yang kita akan bypass ini sudah terupgrade security-nya atau keamanannya ke versi yang terbaru jadi untuk bypass akun Google-nya pun kita membutuhkan effort yang lebih yaitu dengan kartu SIM yang sudah tersetting pin langsung saja kartu SIM-nya kita masukkan ke handphone ini maka setelah kartu SIM yang tersetting pin tersebut terpasang maka akan muncul tampilan masukkan pin SIM pada layar handphone-nya sampai di sini kita tidak perlu memasukkan pin SIM-nya kita langsung lepaskan lagi SIM card-nya sampai muncul notifikasi di layarnya oke kita coba untuk lepaskan dulu SIM card-nya maka akan langsung muncul notifikasi not sign in di layarnya seperti ini pada notifikasi ini bisa kita seret ke bawah jadi kita geser ke bawah sampai muncul notifikasi lagi di bagian atasnya di pojok kanan atas ada logo pengaturan bisa kita pilih logo pengaturan ini sampai handphone masuk ke menu pengaturan tidak ada SIM kita pilih OK dan sampai sini tugas dari kartu SIM-nya sudah selesai selanjutnya kita akan bypass akun Google pada handphone ini dengan cara yang sederhana yaitu masuk ke menu pengaturan tambahan kemudian masuk lagi ke bagian cadangkan dan reset kemudian kita pilih reset ke setelan pabrik kita pilih hapus semua data kemudian hapus data ada menu hapus data di bagian bawah layarnya kemudian kita pilih lagi menu hapus data dan kita tunggu sampai handphone ini restart yang selanjutnya akan melakukan proses loading yang lama jadi saat proses loadingnya bisa kita letakkan saja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai atau sebelum loading handphone akan masuk terlebih dahulu ke recovery mode bisa kita lihat di pojok kiri bawah layarnya ada tulisan recovery mode jadi handphone akan melakukan proses wipe data dulu kita tunggu sampai muncul tampilan wiping datanya seperti ini kalau sudah selesai proses wipingnya handphone akan restart dan sekarang baru handphone melakukan proses loading yang durasi loadingnya lumayan lama mungkin bagi teman-teman yang sedikit kritis tentang proses bypass akun Google ini akan berpikir apa bedanya kita lakukan reset ke setelan pabrik dengan format data atau web data melalui recovery mode dan ternyata berbeda kita mungkin bisa masuk ke recovery mode pada saat handphone ini masih dalam posisi terkunci akun Google meminta verifikasi akun Google kita bisa matikan handphonenya kemudian tekan tombol volume bawah dan tombol power untuk masuk ke recovery mode kemudian kita pilih menu wipe data bisa kita pilih juga menu format data maka prosesnya pun hasilnya akan sama yaitu hapus semua data namun ternyata proses wipe data ataupun format data via recovery mode tidak membaipas akun Googlenya jadi kita harus masuk ke menu pengaturan di awal kita cari cara dulu bypass masuk ke menu pengaturan salah satu caranya yang termudah adalah menggunakan kartu SIM yang tersetting pin baru dari menu pengaturan kita bisa melakukan reset ke pengaturan pabrik dan memilih menu hapus semua data untuk bypass akun Google nya kita akan buktikan nanti ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa kemudian next lagi selanjutnya kita pilih wilayah ya oh kita ganti dulu aja bahasanya ke Indonesia kemudian berikutnya untuk wilayahnya kita pilih Indonesia juga kemudian selanjutnya kita tunggu sebentar centang di bagian saya telah membaca kemudian berikutnya dan halaman sambungkan dengan wifi bisa kita lewati dengan cara kita klik menu lewati dua atau tiga kali klik lewati kemudian klik lewati lagi dan sekarang bisa kita lewati halaman sambungkan dengan wifi ini tanpa harus menghubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet jadi perbedaannya adalah ketika handphone ini masih dalam posisi terkunci akun Google nya dia tidak bisa melewati halaman sambungkan ke jaringan wifi kita diminta atau dipaksa untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet dulu baru bisa melanjutkan proses setup nya setelah kita bypass dengan metode ini maka halaman sambungkan dengan wifi tadi bisa kita lewati dengan dua atau tiga kali klik sampai kita bisa melanjutkan proses setup nya sampai ke tampilan menu seperti ini sekarang akun Google pada handphone Oppo A54 ini sudah berhasil kita bypass tanpa menggunakan komputer dengan sedikit trik tambahan yaitu menggunakan bantuan dari kartu SIM yang sudah tersetting pin untuk kartu SIM nya teman-teman bisa menggunakan kartu SIM apapun yang penting kartu SIM nya masih terbaca oleh handphone ini dan tersetting pin kemudian ini adalah Oppo A54 versi Android nya Android 11 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat ingat tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton